Terima kasih. Bintang beraksi. Seru-seruan sih sebenarnya itu. Ya jadi kalau aku kan emang tanya ke Ustadz tentang hadisnya ini, ini, ini bener ya bi hadisnya. Nah aku ngembangin aja. Jadi yang relate-relate aja lah. Ternyata viral. Berarti kan banyak yang nonton, banyak yang menyaksikan. Semoga kebaikannya bisa diambil. Minimal kebaikan buat sayang keluarga, sayang sama istri, sayang sama suami. Karena itu semua pasti harus ada simbiosis mutualisme. Suaminya sayang, istrinya sayang. Istrinya sayang, suaminya juga sayang. Itulah kasih sayang. Kalau ngasih, karena sayang. Jangan sampai begitu ngasih, ah sayang nih. Itu lebih kepelit ya. Tapi gimana sih Kak, artinya untuk belajar bercerama, melihat dari Ustadz. Apa Ustadz ngajarin rumah? Aku sering banget ceramanya di rumah nyeramain Ustadz. Lebih kebawel sih kalau saya perhatikan ya. Iya, pokoknya gitu ya. Aku, Ustadz kan udah dakwah keluaran. Aku gak mungkin juga lah keluaran. Kasian anak-anak. Jadi tugas aku ya sebagai ibu rumah tangga. Terus ya tetep menceramahi suami. Salah ya. Jadi, jadi aku yang selalu ada di rumah gitu. Ceramah itu kan ceria dan ramah gitu. Gak apa-apa. Tapi Wande mungkin akan mengikuti jejak Ustadz atau... Saya ngikutin mulu padahal. Oh, ngebuntutin sih lebih ya. Kalau ngikutin. Memata-matain. Oh, intelijen kali. Tapi April mungkin berdakwah dengan cara masuk ke emak-emak nih. Seperti minta uang bulanan. Gak minta uang bulanan tapi minta tahunan gitu. Minta uang bulanan tapi minta tahunan gitu. Kayaknya itu. Jadi tuh kayak, kan orang biasanya kalau ditanya nih semua ibu rumah tangga gitu. Kadang-kadang suka ngomongin, Iya aku tuh dapet uang bulanan segini gitu ya. Sombong amat. Kita minta tahunan aja lah. Mau dirapel. Lebih seru gitu. Ya relate-relate aja sih. Hal-hal yang bener-bener gak kepikiran gitu. Orang biasanya duitnya harian bulanan. Gimana kalau tahunan? Lebih seru sebenernya di itu. Kalau banyakan dikit ntar bisa bikin usaha untung lagi. Iya di Anwar jadi olah jadi usaha itu. Lumayan. Buat aku lagi dah. Kenapa minta uangnya tahunan nih? Emang berapa sih Pak Ustadz mungkin uang bulanan? Engga gak pernah minta. Engga pernah minta. Tanya nama Ustadz. Ya saya sih apa ya. April tuh kalau minta diutama saya pokoknya secukupnya. Begitu minta cukup. Cukup ya. Cukup. Pokoknya selalu cukup gitu. Kalau dia minta cukup ya. Cukup. Cukup. Kemarin pas Kapril minta uang tahunan itu. Kalau Ustadz kaget gak? Sembet kaget gak? Ya artinya. Ini orang emang aneh ya. Otaknya tuh gak tau antara keinginannya. Pengalamannya. Atau. Memang lagi ada keinginan buat. Minta tahunan nama saya nih. Aku. Kurang apa gimana sih? Kalau aku kan orangnya bisnis banget ya. Iya sih. Aku sih sebenernya kalau hidup itu... Ampe lakinya dibisnisin juga sih. Kalau hidup yang penting pas aja gitu. Pas lagi minta sesuatu pasti ada duitnya. Jadi enak. Pas-pas aja. Nah kalau masalah uang tahunan itu aku lebih mikir. Karena aku suka bisnis. Jadi kalau misalkan uang belanja. Bulanan tuh kan kita kayak ngaturnya terlalu sempit. Tapi kalau tahunan tuh lebih lebar. Luas peluangnya. Nah bikin usaha lagi. Dapet untung lagi. Kebayang gak kalau ibu-ibu. Punya uang yang lebih. Terus ibu-ibu kan cermat banget tuh. Ngatur keuangan kan. Dia bagus nih buat anaknya sekolah. Buat makan hari-hari. Biar bergizi. Sisanya itu diputer buat bisnis. Ada. Ada tabungan tambahan lagi yang suaminya gak perlu keluarin coba. Itu positif banget. Iya. Tapi udah diterapin belum Pak Ustadz mungkin uang tahunannya? Mbak Aling beberapa bulan-bulan ya. Ya tak saya pikir udah lupa nih. Iya iya 4 bulan. Lupa 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 lupa. Atau 4 bulan keluar nih info izat. Allah wakbar banyak juga lu ya. Gitu jadi. Ya saya pikir. Selama masih wajar. Pantes sesuai dengan kebutuhan. Keinginan juga keinginan-keinginan yang pantas. Kenapa tidak. Toh rezeki istri. Juga bisa jadi dari saya kan. Rezeki saya juga ada bagian dari istri. Ya Allah yang atur semuanya lah. Biar semua baik-baik saja. Amin. Tapi biasanya Kakak kalau misalkan bulanan itu belanja apa aja sih Kak? Oh iya makanan di rumah. Terus sekolahnya anak. Terus ya itu kan juga banyak karyawan yang harus dikeluarin dananya. Terus kalau aku palingin aku itu. Suka lapar mata belanja online. Suka lapar mata usah dikatanya. Enggak apa-apa. Ini lucu ini beli gitu ya. Tapi buat ngerapihin rumah gitu kan. Sekarang lucu-lucu banget kan buat ngerapihin rumah. Nah sisa-sisa dari itu mah. Ya paling minta beliin tanah. Ya istri yang model begini istri yang mendekatkan suami kepada Allah ya. Jadi tiap kali dia kirim tagian ya Allah bantu saya. Tolong saya kasih rezeki ke saya. Jadi bagus itu. Jadi wasilah itu. Kedekatan suami kepada Tuhannya gitu. Sampai melongo emang fantastis gak sih pokoknya tadi? Wuhh fantastis banget. Out of the box gitu ya. Wah, wah. Tembak-tembakan. Oh apa lagi saya bilang. Hahaha. Ada spruten-spruten apa lagi. Kan aku banyak yang ngeliat itu kan di sosmed ya. Itu perempuan cakep-cakep banget gitu. Sering leser. Takut saya ngeliat juga gitu kan. Iya. Jadi aku aja yang memperbaiki diri. Ada ratusan juta, puluhan juta Mohan? Ya semua seada dan secukup-cukupnya aja. Yang pas aja. Ya. Ustaz kemarin. Ustaz agar nge-selek. Berdakwah mungkin viral nih. Mungkin di TV sebelah sampai aksinya bikin Pak Ustaz ngelongo nih. Aksi dakwahnya ke April. Seperti apa sih Pak Ustaz mungkin kagum kah sama dakwah sang istri atau seperti apa Pak Ustaz? Pertama dia itu cuma minta bahan. Jadi bahan hadis saya kasih. Nih. Saya tanya dulu sama dia. Lu mau ngomong apa sih? Ada aja. Gue pengen ngomong pesan buat suami. Udah gitu doang nih. Oke gue cari hadisnya kan. Sebenernya ada tiga hadis. Tapi takutnya nanti lu kehabisan waktu. Gue kasih dua aja deh nih. Udah lu kembangin. Oke. Udah tuh saya sibuk tuh. Saya cuma ngasih malam hari. Pagi. Enggak Pak Ustaz. Ya pagi. Subuh-subuh. Subuh gue kasih. Terus malam lu nanya lagi. Terus saya masih ngisi acara. Takutnya kita ketemu di. Berangkat bareng menuju ke. Acara. Apa syuting itu? Iya. Begitu keluar. Ngeri kali deh. Tapsirnya. Dari hati ini. Ya pokoknya nge-relate lah sama ibu-ibu. Kadang-kadang nih ibu-ibu ya. Ngomongin kayak begitu aja. Kejadian gak kejadian. Tapi udah bikin happy dulu. Saat ngomonginnya gitu. Jadi kan kita banyak-banyak. Ngomongin yang baik-baik aja. Biar jadi kejadian gitu kan. Dia jadi doa. Untuknya memang. Buat saya sih cerdas dia ya. Dia bisa mengolah itu dengan. Dengan sebaik-baiknya. Dan menurut saya tidak ada yang keluar juga. Dan itu bahasa. Seorang istri. Bahwa memang. Dia adalah. Perhiasan. Ya. Bidadari. Ya tentu. Sebagai suami harus memberikan. Fasilitas. Untuk mempercantik istrinya. Dan itu kan pasti disenangi oleh. Setiap laki-laki. Wih cantik banget. Bisa kok ini rumah cantik. Asal mau modal. Nah kebanyakan. On cost modal dipakai buat yang lain. Sehingga yang di rumah gak dimodalin. Nah itu kalau mau jujur-jujuran. Nah artinya gak harus mahal kok. Lipstick. Yang murah banyak. Bedak. Yang murah banyak gitu. Tergantung kemampuan. Dan jangan nyari. Perbandingan dengan yang lain. Buat para istri juga mesti bersyukur gitu. Jangan dibanding-bandingkan. Kok. Dia. Begini. Ya dia sama dia. Lu sama elu lain. Nah. Hidup yang senang itu adalah hidup yang. Menikmati apa yang ada. Kamu juga kemarin. Jual baju lebaran nih mungkin. Iya. Seperti apa sih kamu keseruan dari. Jualannya sendiri. Jualan. Aku kan jualan udah. Dagangan tuh lama banget. Lagian sebelum. Sebelum aku ketemu Ustadz. Sebelum nikah. Dulu tuh syuting. Aku tuh bawa barang dagangan juga gitu. Jadi pulang syuting tuh udah bawa uang cash gitu. Temen-temen pada beli. Emang hobi. Jadi aku gak bisa ngeberhentiin. Ngocehnya aku. Kalo dulu tuh aku ada toko di Tanah Abang. Jadi aku seneng ngoceh gitu. Nawar-nawarin orang. Terus. Sekarang kan online kan. Karena sambil ngurusin anak. Terus jaga dirumah gitu. Satem kali ya. Ya gak apa. Jagain suami. Jagain anak. Pokoknya kegiatan dirumah. Tapi aku pikir ini kan. Jualan online juga oke gitu kan. Ya jadi. Lumayan aku dapet tempat. Untuk ngoceh-ngoceh ngilangin apa. Penat ya. Penat suntuk. Sebel. Kesel. Iya. Kadang-kadang tuh kalo udah ngomong di depan kamera handphone itu ya. Itu tuh udah bisa ngelucu. Terus udah bisa. Pokoknya macem-macem lah. Dan orang komenin kan. Jadi seru. Aku ngerasanya sih kayak. Jadi interaksi sih ya. Enak. Omsetnya berapa ke April? Wow. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Jadi udah bisa ngegaji karyawan. Terus udah gitu bisa. Jajan-jajan juga. Terus udah bisa neraktir. Apa namanya. Anak-anak. Beli mainan. Pokoknya ada tabungannya juga. Banyak sih Alhamdulillah. Modelnya apa sih kan. Terus cara ke April. Promo ini seperti apa. Capek gak sih kan mungkin sudah. Karena hobi jadi gak capek. Jadi. Kadang-kadang aku juga diajakin ustad pergi gitu. Terus ntar lebih aku live dulu. Kayak seneng gitu. Udah ngoceh-ngoceh. Terus udah. Udah selesai gitu. Udah happy. Taunya dapet penghasilan juga kan. Jadi kayak bonusnya tuh penghasilan gitu. Yes. Alhamdulillah gitu. Modelnya apa? Jadi modelnya aku jualnya macam-macam. Baju casual. Terus baju formal juga. Pokoknya semua desain-desainnya itu kan aku bikin sendiri. Jadi yang saat itu aku lagi suka aja. Contohnya ini yang sekarang aku lagi pakai juga. Ini model terbaru tuh kan. Harganya tuh murah-murah banget. Harganya semuanya under 500 ribu. Jadi mulai dari harga 250 ribuan sampai dengan 385. Sekarang yang banyak 385, 395 gitu. 366 udah tinggalin ya? Udah. 366 udah nggak. Ada yang lebih cakep lagi ya? Ada filter yang lebih cakep lagi. Terakhir Kak sehari lah. Sehari lah aku berapa sih Kak? Dan emang kata netizen emang kurang. Duit dari paselnya sampai akhirnya jualan gitu. Sebenernya uang, ya uang mah nggak kurang. Yang kurang tuh pengen terus berbuat baik gitu. Biar makin banyak kebaikan yang bisa disebar gitu. Aku tuh seneng gitu. Jadi aku punya tukang jahit. Terus aku punya admin. Terus aku punya karyawan yang kerja juga. Aku bisa bantuin mereka setiap bulan mereka dapat gaji gitu. Itu udah hal yang menyenangkan. Tapi Allah kasih lagi bonus. Aku dapat uang tambahan gitu. Jadi yang dari Ustadz kan aku simpen aja. Terus udah gitu yang ini aku bisa jajan-jajanin gitu. Sehari kamu berapa? Sehari. Sehari tuh kalau misalkan pokoknya Sehari tuh bisa sampai 50 sampai 100 gitu. 100 paket-paket yang udah bisa dikirim. Jadi setiap hari Ekspedisi tuh yang datang ke rumah gitu. Jadi udahlah lumayan isi-isi waktu. Kalau yang terakhir tadi menanggapi soal ceramah, soal budget itu. Kan banyak nih yang pro kontra. Nah kalau misalkan nanggepin komentar netizen nih yang negatif. Gimana sih kak? Enggak aku baca sih. Makanya perjuma udah komen jelek gak dia baca. Soalnya aku kalau ditanya Ustadz aja suruh nonton tayangan Ustadz. Dia harus nyuruh. Dia nyalain TV sekarang nyalain gitu. Apalagi netizen yang gak punya nomor Jafri. Aku kan baru-baru aku baca. Soalnya aku udah sibuk banget. Di rumah tuh udah masak. Terus bikin jadwal makanan seminggu ke depan. Terus ngurusin cafe tuh. Sin Salabim harus bolak-balik juga. Ngurusin villa. Pertama lagi ngurusin Ustadz bajunya apaan. Jadi aku yaudahlah apa yang aku bikin aku bikin. Tapi aku belum tentu baca gitu. Berarti gak perlu liat lah ya sama komentar netizen yang gak setuju nih sama. Ya saya itu juga setuju ya. Biasalah namanya orang kan ada penyuka, ada pembenci. Masih wajar banget gak apa-apa. Oke. Terima kasih sama Kakak. Sampai jumpa.